Trans Papua, kini hadir memecah keteriasolasian masyarakat. Jalan nasional ini membentang dari Kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Merauke di Provinsi Papua. Panjangnya mencapai 4.330 km. Semua ruas jalan Trans Papua yang belum tersambung ditargetkan akan selesai di tahun 2019 mendatang. Namun salah satu jalur yang sudah tersambung seutuhnya adalah yang saya lalui ini, Jalur Trans Papua Barat. Jalur ini membentang dari Kota Sorong, Manokwari hingga perbatasan Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua di Nabire. Panjangnya 1.070 km. Jalan Trans Papua hadir menjawab ketersambungan wilayah di bumi cenderawasi. Jalan menghubungkan daerah-daerah terisolir di kedua provinsi, serta memangkas jalur distribusi yang selama ini menyebabkan mahalnya harga pangan. Pembangunan ini juga menjadi sarana vital untuk menunjang roda perekonomian masyarakat Papua. Transaksi jual beli makanan juga semakin mudah. Pembangunan infrastruktur ini digenjot dari tahun 2015 hingga sekarang. Program ini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Jalur yang membelah gunung dan menembus hutan ini membuka akses dan menambah manfaat bagi masyarakat. Manfaat itu dirasakan masyarakat di Kampung Lamono, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Kampung ini berjarak sekitar 50 km dari pusat kota Sorong. Dulunya, warga butuh waktu setengah hari berjalan kaki untuk sampai pusat kota. Namun kini, hanya butuh dua jam dengan kendaraan bermotor. Belum jalan asfalkan, waktu itu mama-mama, bapak-bapak yang dari sini mau ke Sorong. Mereka berjalan kaki dari sini pagi sampai di Sorong, sore. Sekarang kan sudah bisa, sudah ada jalan, jadi sudah berkenerang motor, mobil. Jadi mereka dari sini sampai di sana, tidak sampai dua jam, satu jam sudah sampai di Sorong. Terima kasih telah menonton!